Halo semua, ini Mbok lagi masak enak banget Selalu enak ya, namanya juga promosi Ini Mbok sedang membuat sayur capcai ayam Enak banget, cara membuatnya gampang, bumbunya cuma diiris Dan ini kata anak-anak beneran nagih Langsung aja Pertama tumis 3 siung bawang putih Dan setengah ibu jari jahe Ini buat tanpa menggunakan minyak ya, biar lebih sehat Karena ada yang lagi diet Nah, di osreng-osreng sampai berminyak bawang putihnya Dan juga aromanya wangi dan berubah warna Kemudian masukkan 250 gram ayam tanpa tulang Ini ada sebagian yang tulangnya ada juga sih ya Ini langsung aja dibolak-balik disangrai Sampai nanti warna ayamnya berubah Dan aromanya juga wangi Serta bawang putihnya makin mateng Nah, ini kita bolak-balik ya Biar tidak gosong Nah, ini sudah mengeluarkan kaldu Dan lama-lama dia nanti akan makin menua warnanya Tuh, seperti ini ya Ini aromanya jadi wangi Dan nanti rasa masakannya itu jadi wena Setelah warnanya sudah tercoklatan Masukkan satu batang daun bawang Maaf, ini kameranya goyang nih Setelan HP Mbok nih Kayaknya tidak benar Nah, ini setelah di osreng-osreng Dan daun bawangnya layu Tambahkan 2 sendok teh kecap asin Dan baluri atau aduk terus ya Agar terkena kulit Atau permukaan ayam Dan semua bumbunya Lalu masukkan 1 liter air kaldu Boleh air biasa kalau tidak ada Ini Mbok pakai rebusan kulit udang Lanjut masukkan 250 gram jagung muda Biar dia empuk Nah, ini airnya sudah 1 liter ya Tadi kita tambahin Nah, ini busa-busa dari kulit udangnya Kita buang ya Busanya saja Konon ini kurang sehat Kalau disertakan Atau setidaknya dia amis biasanya ya Kemudian campur 1 sendok teh kaldu bubuk Dan 1,4 sendok teh garam Biarkan mendidih Tes rasa Nah, ini kita masukkan 100 gram sawi putih Dan 500 gram campuran brokoli Dan kembang kol Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk Biarkan mendidih Aduk rata Nah, kira-kira setelah brokolinya masuk Ini masak sebentar saja ya Kurang lebih 2-3 menit Terutama kalau teman-teman suka yang kriuk-kriuk ya Nah, sebelumnya kita akan Tes rasa terlebih dahulu Karena kalau sayurannya sudah masuk Biasanya asinnya itu berkurang Nah, kurang nendang Biar lebih nendang Ini buk tambahkan Satu sendok makan saus tiram Biar rasanya seperti masakan di resto Chinese Nah, ini sudah Sudah enak banget Siap-siap matikan kompornya Dan sayur capcai atau capcai kuahnya Siap disajikan Kalau ada boleh banget ditaburi dengan bawang putih goreng Atau bawang merah goreng Atau daun bawang yang diiris-iris halus ya Karena tidak ada Ini buk tamburi saja dengan tomat Biar lebih segar lagi ya Dan lebih sehat Nah, sudah deh teman-teman Demikian Selamat mencoba